Intro Intro Masa lu pergi nyantai aja? Gua nyantai banget ga? Iya apa apa Oke guys, welcome back with me And my daily project vlog With Earth Auto Concept Channel Oke guys, jadi hari ini Gua mau kasih tau ke kalian Sedikit Alesan kenapa Si Merah alias Expander gua tuh Yang white expander ya Si Red Saber Itu kenapa dibongkar-bongkar Nih, alasannya begini guys Jadi, gua ini sembari jalan nih guys Gua jalan dulu ke lokasi si Merah Gua kasih tunjuk ke kalian semua Kondisi si Merah sekarang udah seperti apa So, stay tune terus aja Boleh subscribe dulu guys Kalo yang kalian suka dengan Jenis vlog seperti ini Kalian boleh langsung komen di bawah Atau ga, jangan lupa untuk like kita disini Oke, jadi yang pertama nih Ini mobilnya di belakang gua Ini udah gua bongkar-bongkar dari secara white body nya Nah, yang kemaren tuh udah DM-DM Instagram pribadi gua Atau ga, Earth Saber Gua capin thank you banget Atas atensi dari kalian Yang jelas ini mobil masih ada disini Dan tentunya guys, gua kasih tau ke kalian juga Bahwa Ini udah sedikitnya Gua fitting ukuran ban yang paling caur Jadi ini white body nya udah gua lepasin semua Sampai ibaratkan Hancur ludes udah Si Merah udah ga bisa Jalan-jalan di kota Ga bisa show off kemana-mana Ga bisa event, ga bisa apapun Tapi Ini alesannya Kenapa si Merah dihancurkan Jadi Kalo bicara soal kategori dibicarakan Dihancurkan Sebenernya bukan dihancurkan guys Jadi alias Gua kayak setengah ternak Kok bisa ternak ya Kawin aja belum kali Jadi Ini alesannya guys Jadi kalian bisa liat langsung nih Di belakang gua Ada salah satu unit Expander dari Jakarta Kotomi Jadi awal mulanya gua cuma Via chatting DM-DM sama Kotomi Sampai akhirnya Ini orang nih Si Koko satu ini Yang ibaratkan Gua ucapin thank you banget Kotomi Ini Langsung mobil dibawa dari Jakarta Touchdown ke Cerbon Dan langsung aja ini Kita pengen Rombak-rombak Abis-abisan Jadi itungannya kayak Ternak si Merah Kenapa gua bisa bahasa Ternak si Merah Karena Ini mobil yang di belakang gua Akan dibikin Menjadi White Expander Saber Kayak Si Merah Jadi gitu guys Jadi gua seneng banget Antara Gua sedih ngeliat kondisi Si Merah yang sekarang Atau Malahan Seneng ya Tapi gua ke arah lebih seneng Jadi ini alasannya kenapa Dan tentunya Ini untuk step awal Yang kita lakukan disini Kita lagi pemasangan Body kit sabernya guys Jadi kalo body kit sabernya guys Jadi kalo body kit sabernya itu Kalian juga bisa langsung Chat aja Chat aja instagramnya At earth underscore Garage and store Karena kita Ini produk Ready Plug and play Dan tentunya Ga ada yang perlu kalian Rubah-rubah dari Mobil standar kalian Jadi Ini step awal Kita udah langsung Pasangin aja nih Body kit sabernya dulu Dan untuk Mengukur Next step yang kaki-kaki Makanya ini mobil Akan dibawa Segera ke Jakarta dulu Untuk Kompetingan kaki-kaki Dan kedepannya Mudah-mudahan kita lanjut Dan Stay tune terus aja Karena kita mau Ada sesuatu hal yang Kita ciptakan baru Untuk Saber From Earth Auto Concept Oke Pokoknya seperti ini Itu alasannya kenapa Si merah tuh Yang ibaratkan sekarang Dibodal badil ya Dirusakin Sampai akhirnya kita lihat Sendiri disini Kalo kita mau sedikit review guys Yang pertama tuh Tentunya ini mobil tuh Sebelumnya udah ada Kenalpotnya Jadi ini mobil udah Di tuning Oleh Kalo kita lihat disini Nah Ini dia stikernya Rev Engineering Alias Kote di Rev Jadi ini mobil udah Di remap Untuk masalah performancenya Agar lebih jauh Enak Kencang Irit Ya apapun lah Pokoknya datanya udah dibagusin guys Ditambah lagi kalo kalian mau liat Ini spek audionya juga Bukan kaleng-kaleng Jadi ini Venom guys Udah menggunakan Venom Dan tentunya beberapa Detil-detil Kaya interior pun juga sudah di upgrade Jadi Interior udah upgrade Cara audio Dan Joknya Nah Kalo untuk joknya sendiri Kita langsung liat aja nih guys Nah Ini kalo kalian liat disini Ini joknya udah dibungkus Model-model sofa juga Dan berwarna coklat Dan Yang lebih Kata gua unik Di wilayah Permesinan sendiri guys Gua juga Setengah Nyangka dan tidak Nyangka Bahwa ini mobil Di detail sama Kotomi Sedemikian rupa Loopsnya tetep OEM banget Jadi rapih banget Cuman dikasih aksen-aksen Seperti penambahan-penambahan warna Ini selang niat banget sih guys Sejujurnya Gila ini berarti Kotomi beli berapa meter Varian selang Yang warnanya beda-beda Wah gokil banget Dan menurut gua It's happening guys Dan Gua liat ini rapih banget gitu Sampai akhirnya gua tanya ke Kotomi Ini niat banget sih Oh Emang gua sukanya detil-detil Kayak ibaratkan Perlampuan Per Warna-warna detil Untuk expandernya Dia pikirin bener-bener sampai Seperti ini guys Dan tentunya Kalo ditambah lagi nih Kalo disini kita liat Kalian boleh Percaya gak percaya Ini mobil udah menggunakan Apa nih Oh Masih Oke Jadi guys Ini masih sport kit Yang ibaratkan cuman Pergantian pair Untuk mendapatkan fitment Kayak kakinya Depan itu satu jari guys Satu jari Dan kalo belakang Kisaran satu setengah Sampai dua jari Berhubung jari gua gede-gede nih Jadi Tuh liat Nah ini dua jari Dua jarian Ya Jadi Ini juga Mobil yang udah Menggunakan Velg Dari HSR Sendiri guys Dan tentunya Kalo kalian mau liat detil Di depil layar dalemnya Tuh guys Ini sudah Digantikan juga Dengan Apa nih BBK guys Brembo ya Kalo kalian liat disini Warna kuning-kuning Apa tuh yang Padet banget Tentunya ini udah menggunakan Brembo 6 port BBK nya udah upgrade Plotting juga Disbrake rotornya Ini ukuran 365 guys Jadi menurut gua Ini udah Keren banget Dan tentunya Kalo dengan Nanti nih ke depan Kita pengen kayak Prinsip-prinsip white body Kayaknya untuk Dimensi velg seperti ini Untuk keluarnya Mungkin kita akan Revisi Tapi untuk Tinggi dan Diameter ya Kalo menurut gua Untuk miti-miti daily Street Ya kayaknya sih udah Oke banget guys Jadi Ini pelek Bang kayaknya Udah gak perlu Ada yang direvisi Karena berhubung Dulu mobil gua Si merah tuh udah Pake ring 18 guys Nah ini juga Mobilnya kotomi itu Menggunakan 18 Jadi udah gak ada yang Perlu di koreksi Nah Ini berhubung tadi Lagi manasin mobil Alias Geser ban Jadi kita bisa liat disini Ini audionya Yang menurut gua juga Simple banget Dan Kalian liat Ini Nyala-nyalanya sih Keren banget sih guys Jadi simple Tetep bisa Menggunakan jok belakang juga Ini masih bisa Tilt down Tilt up Joknya Dan bisa membawa Barang-barang Untuk kalian berpergian Jadi tentunya Ini mobil sudah Dibikin Konsep yang Ya Ini ready Buat kemana pun juga Nemenin kalian kemana pun juga Ini udah siap banget Jadi Gua ulangin sekali lagi Bahwa Si merah Kita bodal-badell Kita hancurkan Itu demi mobil Kotomi sendiri Percaya gak Percaya Ini bakal happening Dan Mudah-mudahan kalian suka Oke Mungkin hari ini Gua cuma bisa Bikin First Garage Project Vlog Seperti ini Untuk Saber juga Update nya seperti apa Mungkin di luar sana Udah banyak banget yang nunggu-nunggu nih Update dari Earth Auto Concept yang baru Seperti apa Ya Seperti ini Dan tentunya Ini ada Babang Billy Lagi ngeles-ngeles Apa bang? Neles-ngeles Ford Scar Oke Tinggal dipoles aja Oke jadi ini Kayaknya merah nih Mobil gua dihancurin Demi mobil ini nih Kayaknya nih Iya Iya Lu jangan gitu dong Kayaknya akan Ganti Apa? Ganti apa? Ganti apa? Ganti apa? Ganti konsep Ganti konsep Udah pasti Oke Oke stay tune terus aja Karena kita disini juga bener-bener yang lagi Nge-develop Lebih Untuk Expander kita Nah berhubung gua udah jongkok Tapi biar berguna guys Nih jadi buat kalian yang mau nanya-nanya juga Expander Saber itu ada fog lampnya atau engga Jadi sebenernya ini pemasangannya tuh Macem-macem guys Jadi kalo kalian mau pake fog lampnya Tetep bisa kita pasangin seperti ini Nah cukup simple banget Yang menurut gua cuman kalian butuh bikin bracket plat Dan penyambungnya itu tetep masih OEM Jadi ibaratkan ini mobil ya Yaudah kita ga rusak-rusak gitu Dan jangan khawatir Kita akan tetap siap dalam memodifikasi kendaraan kalian sesuai tagline kita disini Fashion All Function jangan sampai lupa Dan tentunya guys ini Gua lagi pake baju nih dari Earth Saber juga Kalian bisa dapatkan langsung via at earth.industry Karena ukurannya terbatas dan jangan sampai kalian keburu PO Oke pokoknya langsung cek dan cek out aja langsung instagramnya at earth.industry Oke So ini mobil kayaknya bentar lagi kita akan finishing Dan mudah-mudahan kedepannya juga Ini Gua bingung dia lagi ngapain coba Ampun dia lagi promo baju ya ternyata ya Oke Art industry jangan lupa guys ya Oke Ini mobil kedepan akan kita present lagi Dan untuk finishnya seperti apa Nanti gua mungkin akan kasih sedikitnya buat kalian Sinematik-sinematik ya Mudah-mudahan Kotomi juga nanti datang Gua masih bisa rekam ownernya Jadi kalian bisa lihat tampangnya Kotomi seperti apa Buat kalian warga-warga Jakarta Mungkin expander Indonesia boleh yang mau kepo-kepo Soal modifikasi expandernya Modifikasi soal detil-detil di mobilnya Kotomi seperti ini nanti akan jadi seperti apa Ya boleh langsung aja kepo ke ownernya Oke mungkin gua hari ini akan lanjut dulu Untuk set up si saber expander Nomor 23 guys Untuk bisa kita bawa ke Jakarta kembali Oke mungkin hari ini segini dulu Thank you for watching And be the best on it guys Bye bye Selamat malam Selamat malam Halo Koko Di Jakarta nih Cakep 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 Asik gak nih Bagus Orang gak akan tau ini mobil apa Kalau dari depan ya kalau gak ada lokong Ini gak akan tau orang Kan gun matte juga cakep sih Tapi putih harusnya juga cakep sih ya Ayo jadi hitam atau putih Pot Jangan hitam aja Hitamnya sih udah gun matte aja Iya Gun matte ya Kalau gun matte dia lebih Apa ya Kalem ya kok Ketemunya kalem Demi Orang-orang kantor udah endan Dia bilang Koko gila sih kok Ini malam ini gue kesini Gue gak ada planning gue kesini Aduhnya kan besok Cuma Langsung dadakan Iya Aku ngasih tiket ya Iya jadi gue Gue catah sama saya Vy Vy ini Gue pengen berangkat Vy Soalnya gue udah gak gak tahan lagi Terus sampe malam Kayu Iya Terus dia panas-panasin Alvinya Madinya udah Udah oke Gue lihat ternyata Ternyata on time banget kan Di Seninnya ada Koko Di Senin Itu Koko dari Senin kan Di Gambir Dari Gambir Dari Gambir Dari Gambir On time sih on time banget Termasuk gak jauh Asal lu pergi nyantai aja Koko nyantai banget gak Iya gak apa-apa Aku dulu gitu Bolak paling Jakarta sebon Oh gitu Curhat Curhat lu Curhat Curhat sama mantan Atau apa lu Malem-malem Curhat lu Demi menemukan sih Dulu Gawes kok Gimana Kita makan dulu gue Makan nih Iya Gimana VINE Gimana Jum'h Jum'h T frenin Gimana Makan nih Makan jambi Gimana Gimana Terima kasih.